Intro Para petani sawah di kampung Nesat Batan, Desa Noepesu, Timur Tengah Utara bakal menikmati irigasi menuju areal persawahan dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan. Pembuatan irigasi itu dilakukan setelah adanya kesepakatan antar bupati dengan masyarakat setempat pasca pemblokiran sumber air dari Gunung Mutis. Pasokan air bersih dari sumber air di Gunung Mutis melalui jaringan pipa perusahaan daerah air minum Tirta Cendana untuk Ibu Kota Kabupaten Timur Tengah Utara NTT saat ini sudah mulai lancar. Lancarnya kembali pasokan air bersih setelah Bupati TTE Uraimundus Fernandes melakukan pertemuan dengan warga di desa setempat. Hasil pertemuan itu masyarakat meminta irigasi dari sumber air Mutis menuju areal sawah seluas 4 hektare. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan, permintaan petani pesawah akan dipenuhi dengan pengadaan perpipaan sepanjang 200 meter dan pembuatan bak penampungan air atau bronkep berukuran 2x1 meter. Penidentifikasi lepanan meminta masyarakat menyangkut debita air untuk irigasi nasib batang mengalami kekurangan. Hal itu yang menyebabkan masyarakat menutup sumber udara bronkep dari PDIM. Setelah kita berdukusi, kita mengambil satu solusi secara teknis. Kita mengambil satu bronkep untuk menambil penyediaan pipa untuk irigasi nasib batang. Nah, solusi yang kita tawarkan itu menurut perhitungan teknis kita mampu dengan penambahan pipa 4 DIM untuk irigasi nasib batang. Pihak pengairan memastikan dengan adanya penambahan air melalui perpipaan ukuran 4 DIM dan pembangunan bronkep, para petani pesawah di Nesat Batang, desa Noe Pesu tidak lagi mengeluhkan kekurangan air untuk areal persawahan mereka. Sebelumnya, masyarakat setempat memblokir air ke bronkep PDIM dan mengalihkan aliran air menuju areal persawahan di Nesat Batang. Akibatnya, pasukan air bersih untuk kota Keva Menanu dan desa-desa sekitar setempat macet tiga pekan. Dari Timur Tengah Utara, NTT, Seth Besi, Tim Ainus melaporkan. Terima kasih telah menonton!